Kita ke informasi lainnya, pemirsa ratusan botol minuman keras, berbagai berak dan belasan wanita penghibur terjaring Razia Pekat yang digelar oleh jajaran Polres Solo, Kota Sumatera Barat, Minggu Petang di sejumlah tempat hiburan. Ya, Razia ini digelar berdasarkan laporan masyarakat yang telah resah dengan menjamurnya bisnis prostitusi berkedok karaoke yang buka pada siang bolong. Satu persatu tempat hiburan yang diduga sebagai tempat prostitusi berkedok tempat karaoke di sejumlah kawasan di kota Solok, Sumatera Barat ini dirazia oleh petugas Polres Solo, Kota pada Minggu Petang. Dalam Razia ini, petugas menemukan sejumlah wanita seksi yang tengah asik melayani pria hidung belang di kamar-kamar kecil tempat karaoke yang diduga sebagai wanita penghibur. Selain itu, petugas juga merazia sejumlah tempat penjualan minuman keras di wilayah hukum Polres Solo, Kota dan menemukan ratusan botol minuman keras berbagai merek dengan kadar alkohol di atas 40 persen. Dalam Razia ini, petugas berhasil mengamankan 70 orang wanita penghibur dan 160 botol minuman keras ilegal yang kemudian digelandan kema Polres Solo, Kota untuk dilakukan pembinaan dan penyitaan. Kita mengamankan miras dari para penjual yang ada di wilayah Polres Solo, Kota. Kita juga ikut mengamankan para gelandangan dan PSK yang sudah kita amankan dan kita salurkan kepada dinasusir. Razia Bina Kusuma yang digelar oleh Polres Solo, Kota ini dilakukan berdasarkan banyaknya laporan dari masyarakat yang resah dengan menjamurnya tempat maksiat berkedok tempat karaoke keluarga dan peredaran minuman keras. Budi Sunandar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat Terima kasih telah menonton!